Intro Kondisi Pantai Pangendaran saat libur lebaran Pantai Pangendaran menuai berbagai komentar tajam terkait kemacetan dan harga tiket yang melonjak selama libur lebaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangendaran yang bertanggung jawab pun menanggapi hal tersebut Tak cuma masalah harga tiket, antrian masuk Pantai Pangendaran juga menjadi sorotan karena macet parah Selain itu, kondisi Pantai Pangendaran yang dipenuhi lautan manusia membuat air disebut menjadi berwarna coklat Berikut sejumlah kondisi yang terjadi di Pantai Pangendaran selama libur lebaran Bahkan banyak yang mengira harga tiket masuk Rp95.000 ke Pantai Pangendaran tidak resmi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangendaran Namun, hal itu dibantah oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangendaran Tonton Guntari Tonton mengatakan tiket yang menampilkan tulisan Rp95.000 tersebut hanya stiker lepas pasang Ketika stiker dilepas, harga yang tercantum yakni Rp60.000 sebagai tarif masuk ojek wisata Pangendaran Ia menjelaskan alasan tiket Rp95.000 itu ditempel stiker karena merupakan tiket lama yang harganya perlu diupdate Kenaikan harga tiket tersebut berlaku sejak 1 Mei 2022 Kira 2 Kira 2 Kira 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati